ini adalah video perjalanan tinju Indonesia kita ingin melihat masa lalunya kita gimana sih sebenarnya di Indonesia ini ya Niko ya betul sekali boleh langsung kita saksikan bersama-sama mungkin pertanyaan-pertanyaan sikit dari old performer dan celebrity venternya ya betul sekali kami ingin meminta tanggapannya dengan hormat untuk Bapak Ivan mungkin Yes Pak Ivan selatu komponen dari KW Group boleh memberikan tanggapan tentang perjalanan dunia tinju Indonesia sampai dengan hari ini ya silahkan Pak Ismail thank you okay thank you banget buat semua media yang udah dateng hari ini lalu banget ya saya juga mau ngomong thank you buat Bang Hotman Dr. Richard Lee Timothy kepada mantan juara dunia kita Om Elias Bikal thank you banget juga buat para selebriti yang udah bersedia hadir juga dan bersedia ranking di ISS thank you juga buat Mas Dino Hamid thank you banget semoga bisa memberikan bener-bener berwarna berbeda di dunia tinju Indonesia dengan memberikan show break time break time show kita ngomongnya di HSS kelima ini sebenarnya saya ucapan terima kasih di sini saya mau ngasih tahu ya kepada semua yang hadir media dan semua influencer betapa sedihnya olahraga tinju sekarang di Indonesia kalian bisa tahu sendiri lah seberapa berat tinju olahraga tinju ini dibandingkan dengan olahraga yang lainnya enggak baik maksudnya enggak sedikit petinju kita terutama petinju Indonesia yang bener-bener bisa sampai meninggal di atas sering saya yakin Om Elias juga tahu banget banyak petinju yang sampai meninggal ada yang cacat ada yang buta yang saya tahu bener-bener banyak banget dan yang sangat menyedihkan itu sampai sekarang apalagi sekarang ya tidak banyak yang menghargai olahraga ini bener-bener eh kadang ada petinju yang naik ring dibayar bayarannya hanya sampai 10 juta bayangin ya kalau petinju buat naik ring pekerjaannya cuma tinju dibayar 10 juta persiapan berapa bulan gimana cara petinju ini bisa hidup buat makan apalagi kalau dia punya keluarga dengan 10 juta dia tanding kalau persiapannya aja 3 bulan kita ngomong ya berarti sebulan sebelum tanding itu cuma dapat 3 juta untuk dia naik ring jangankan buat dirinya sendiri gitu jangankan buat keluarga buat dirinya sendiri aja kayaknya gak mungkin deh gisinya gimana bayangin latihan 2 jam saya saya juga latihan saya tahu abis latihan dan badan itu udah sakit semua dengan gisi yang gak masuk yang gak cukup masuk itu gimana cara dia bisa bertanding di atas ring gimana caranya petinju kita itu enggak mati konyol di atas ring gitu enggak cacat konyol karena gak ada yang menghargai gitu barusan ini saya dikabarin minggu lalu salah satu petinju kita yang seharusnya bakal naik ring di HSS kelima itu sekarang dalam keadaan koma karena mungkin saya juga gak tau ya kekurangan biaya atau apa jadi saya diceritain siangnya itu dia harus kerja siang dia kerja jadi dia persiapannya itu malem jadi terus dilakukan setiap hari sampai menjelang HSS kelima di hari minggu ini tapi minggu lalu waktu sedang latihan dia pingsan di tengah latihannya pingsan dibawa ke rumah sakit katanya pembunuh darah otaknya pecah pecah dan harus langsung di operasi sekarang katanya udah keadaannya puji Tuhan katanya udah membaik udah mulai sadar tapi bayangin bayangin dia untuk bertanding saja dia gak bisa cuma menjadi petinju dia tetap harus menjadi pegawai jadi bayangin pagi siang sore dia kerja malam dia prepare malam dia persiapan latihan tinju untuk menjadi petinju bayangin seberapa beratnya untuk menjadi petinju Indonesia ini bener-bener membuat kita ya membuat Holy Wings Group itu terpanggil terpanggil jadi kita dari Holy Wings Group dibantu sama beberapa rekan saya kita mau membuktikan bahwa olahraga tinju ini olahraga yang benar-benar bisa dinikmati untuk bisa dihargai harus bisa dinikmati kan jadi saya mau bikin di HSS itu boxing yang bisa diterima oleh semua kalangan bukan cuman pecinta tinju tapi semua saya ingin buktikan bahwa tinju ini satu olahraga yang sangat entertainment jadi bukan sekedar cuman baku pukul tapi bener-bener bisa menghibur seluruh rakyat Indonesia nah apa yang beda di HSS 5 ini di HSS 5 ini kembali kita mengadakan pertandingan selebriti dan selebgram influencer sebelumnya saya mengucapkan thank you banget buat Chef Arnold main card pertandingan selebriti kita karena dia udah bersedia untuk tidak dibayar oleh HSS ya tapi karena dia abis mungkin dibayar sama sponsor banyak ya tapi dia bersedia bener tebuk tangan yang buat Chef Arnold dia bersedia untuk bertanding melawan kritikus makanan handal koglu bener tebuk tangan yang buat mereka berdua yang bersedia untuk mengisi pertandingan main card di HSS 5 ini thank you banget terus juga saya juga mau ucapin thank you buat Chef saya dia bersedia juga naik di ring Chef Don Cino thank you banget terima kasih terima kasih terima kasih si Bokir sama Bro Yunus thank you banget juga udah mau naik ring HSS dan gak ketinggalan yang paling di nanti-nanti cowok-cowok ya cowok-cowok dan mungkin istri-istrinya juga pertandingan di Narkendi sama Mbak Ayu bahkan ada di HSS 5 juga tapi gak cukup disitu kali ini kita bikin pertandingan di GBK pertama kalinya kita keluar dari outlet kita kapasitas GBK itu 16.000 penonton saya gak tau saya mau tanya Om Elias pernah gak tinju Indonesia ditonton 16.000 orang di Senayan tahun berapa Om? pertandingan Om Elias mungkin sorry sir yang harus semangat semua bikiniannya untuk luar adon yang pertama dari resok suahnya saya semua penonton itu anak. itu berapa puluh ribu orang yang dalam senayan itu semua puluh di areya? seitu yang menyebut kita mencari betinu yang baik kita harus betinu untuk itu harus bukuan kecat keras-keras soalnya dari arti yang baik bisa ke orang kasih tau itu yang saya akibu jadi kalau kita mau main sama betinu kita harus main pakai otak Jangan mau main asal-asal aja Ini bakal bikin seberasa Tidur, tidur ini Makanya mati katanya Ya betul kita harap kekuang Kita berhati Anak-anak koleksi Anak-anak koleksi Saya harap kekuang Supaya masyarakat Saya lihat Wah Saya janji ya Pak Melias Saya bakal kembalikan Masa keemasan Pinju Indonesia Hizaban Melias Tapi kalau boxing sendiri Aku bisa berajar Dan mungkin banyak juga yang bilang Kayak ngapain sih Dina Cari sensasi ikutan boxing segala Tapi kan aku di boxing ini Aku beneran latihan Dan bukan cari sensasi Aku kan harus buat naik kering itu Aku membuang beberapa job aku Kayak misalkan Bulan ini harusnya aku ada show Dimana-dimana Sebulan sebelum tanding itu Aku mengurangin semua job aku Seperti itu Seperti itu Dan buat di HSS 5 Aku excited banget Karena nanti tandingnya Di arena Indonesia Dan itu pertama kalinya Alu dolar Seperti itu Terima kasih Terima kasih Coach Biggie silahkan Coach Masa kepadamu